Intro Hai selamat pagi apa kabar good people Senang sekali masih bisa berjumpa kembali dengan saya Winona Langsung dari Swiss Bell Hotel Merauke Good People Dan pada kesempatan di pagi yang sangat baik ini Good People Saya bersama dengan seorang tokoh yang tidak asing lagi Terutama bagi Anda di Kabupaten Asmat Saya sedang bersama dengan Bupati Kabupaten Asmat Selamat pagi Bapak Elisa Kambu apa kabarnya? Oh baik Baik sekali ya Baik, beri Tuhan Iya amin Good People Bapak Elisa Kambu Dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi Bupati Ini periode kedua ya Bapak ya Iya Periode kedua Nah tentunya banyak hal juga yang kita ketahui Terkait dengan tugas dan tanggung jawab beliau Yang dipercaya sebagai Bupati Kabupaten Asmat Berdampingan dengan Wakil Bupati Bapak Bapak Savanko Bukan gitu ya Bapak Oke Langsung saja akan berbincang-bincang di suasana yang sangat tenang ini Kita tengah berada di tempatnya di swimming pool Swiss Bell Hotel Suasana cukup tenang sekali Oke Bapak Ini menjadi kehormatan juga bagi kami tim Nogensho Bisa berbincang-bincang dengan Bapak nih Nah terkait dengan kepercayaan masyarakat Terhadap Bapak Elisa dan Bapak Masavanko Dipilih kembali menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tentunya juga banyak progres mungkin yang sudah dilakukan di periode sebelumnya Dan juga yang akan semakin dikembangkan lagi di periode kedua ini Bagaimana menurut Bapak? Ya Baik makasih ya Saya terima kasih karena bisa mendapat kesempatan juga bisa Tampil di Program Nogensho Nogensho Pertama ya memang itu Saya dan Pak Tom bersyukur kepada Tuhan Karena memang Hanya karena Tuhan Kami juga mendapat kepercayaan kembali dari Tuhan Melalui masyarakat Asmat pada Pemilu Kada Serentak Ya 9 Desember 2022 Ya Memang kami dua yang ini adalah priode Iya Kedua ya Iya Nah Dalam perjalanan kami berdua Pemilu Kada pertama kita akan kita lanjutkan dengan priode kembali ini Jadi kami masih tetap fokus pada 5 program strategis yang saling memberi kontribusi untuk kemajuan Asmat itu sendiri Yang pertama Ya Pendidikan Ya Kedua ya Orang Sekolah baik ini kan Harus sehat gitu Ya betul Pak Maka kesehatan menjadi Prioritas Kedua Ya Sehat itu tidak bisa turun dari langit Harus dikerjakan Ya Lalu lingkungan yang bersih Ya 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 Makanan yang bisa dimakan Ya Dipada itu itulah upaya Sehat itu harus disahakan Maka Ekonomi harus menjadi Siap Prioritas kedua Karena itu yang paling menentukan Ya Manusia itu sehat atau tidak Itu Pembentukan IQ nya Ya Ya Semua itu dimulai dari Apa yang dimakan Ya Maka ekonomi ini Prioritas Kedua yang Apa prioritas ketiga yang kita Ya Yang keempat adalah Makan ini juga kan Tidak bisa Setiap hari makan sabu Atau Makan ikan saja Kan tidak mungkin juga Harus campuran Ya Ya Menu yang Ya Ya apa Memenuhi standar Iya Setidaknya 4 sehat 5 sehat 5 sehat Ya Maka Infrastruktur Ya Tidak kalah penting Ini kaitan dengan Distribusi Iya Logistik Oke Berbagai titik Kepeda laman Iya Kota Dan barang nekaran Iya Ya Kebutuhan nutrisi yang lain Pemukan Iya Oleh tubuh manusia Jadi ini dikerjakan Berbarengan Karena kita karena daerah Baru Baru 18 tahun Hasbat dari kabupaten Sama dengan MAPI Boven dan Maka Empat ini dikerjakan Secara signifikan Iya Dan simultan Simultan Ini tidak bisa mengabaikan Satu memberi prioritas Yang mana bisa Iya Karena ini saling memberi kontribusi Iya Nah Itu sebabnya Di 2016 2021 Kita fokus kerjakan itu Dengan Memberikan pendekatan Pemeratan Jadi Pendekatan untuk pendidikan Ini kita lakukan Dua Pendekatan Pendekatan pertama adalah Pemeratan Kesempatan Belajar untuk semua anak bangsa Maka kewajiban pemerintah Adalah Bagaimana semua anak bangsa ini Iya Yang usia sekolah ini Mereka bisa tahu baca Siap Bisa tahu tulis Iya Bisa berhitung Iya Bisa berhitung Nah Jadi Ini Itu sebabnya Paket C juga kita Tingkatkan Paket A Paket B Paket C Paut Kita dorong TK Itu Di semua Distrik Dan kampung Yang memang Jumlah penduduk Memungkinkan Anak-anak juga Memungkinkan Kita usahakan Untuk ada Kelas kecil disitu Tiga ruangan Untuk kelas satu Sampai kelas Empat Nanti setelah itu Kita lihat Kalau memungkinkan Itu bisa Di tetangga Terdekat Atau memangkan Peningkatan Peningkatan Pendekatan Kedua adalah Kita kan Tidak hanya tinggal diam Hanya asmat saja Kita akan berhadapan dengan Orang luar jual Dunia lain juga Maka Peningkatan Kualitas harus menjadi Perhatiannya kita itu Sebabnya kita Menyiapkan biaya Untuk Memberikan kesempatan Kepada anak-anak asmat Untuk bisa Belajar Di berbagai perguruan tinggi Yang ada di Asmat Temak di Papua Maupun di luar Papua Bukan hanya di Tingkat Perguruan tinggi Tapi Kita juga ada program Merekrut Anak-anak kita Yang DSD SMP SMA Yang cerdas Yang kita yakini mereka Sehat Kita rekrut Kita berikan kesempatan Untuk belajar juga Di luar Papua Itu yang kita kerjakan Dalam rangka upaya Peningkatan kualitas Karena kita sadar bahwa Kita tidak mungkin Akan tinggal saja di Asmat terus Masyarakat Anak-anak kita tidak Akan tinggal Mereka akan berhadapan dengan Dan itu Keadaan itu sudah Sudah ada Sudah nyata di depan Ya Itu yang kita coba Upayakan itu Bantuan studi juga Kita lakukan Berikan Ada dua kelompok Yang kita lakukan Kelompok pertama adalah Kita memberikan Bantuan studi Hanya Untuk Sekolah Dan pada waktu-waktu Tertentu saja Ada kelompok Ada kelompok yang Seluruh biayanya Ditanggung oleh Kita Termasuk Biaya hidup Itu Seperti Sekolah Kedokteran Pilot Terus Perawat Atau guru Yang kita Rekrut Untuk kita Kita Kuliakan di tempat Tertentu Yang berpola asrama Itu kita biaya Sepenuhnya Termasuk Makan Minum Sedangkan Bantuan Biasiswa yang kita Siapkan Untuk seluruh Mahasiswa asmat Asli Maupun Orang Lain Yang Hidup lama Diasmat Atau pegawai-pegawai kita Yang mengabdi Diasmat Punya anak Yang sekolah Juga mendapatkan Kesempatan Itu Kita memberikan bantuan Itu Satu Tahun Kita penyaluran Dua kali Sesuai dengan semester Tapi juga Kita Bukan hanya Untuk Cukup untuk Membayar SPP Tapi kita juga Menyiapkan Sekedar Untuk Makan juga Jadi untuk Meras Tapi memang tidak 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 Ada sekitar Ya Untuk beberapa Begitu-begitu Ada Bantuan begitu Ada Dan Untuk penulisan akhir Skripsi Apa begitu Studi akhir Juga ada Itu Fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah asmat Untuk Mahasiswa asmat Anak-anak asmat Yang ingin Mendapatkan pendidikan Sehingga Tidak ada alasan Kalau Orang bilang Kami mau pergi sekolah Tapi tidak Tapi memang kita beri kriteria Semester satu Sampai yang tiga Menjadi tanggung jawab Orang tua Karena memberikan bantuan ini Kita harus melihat Benar dia Mahasiswa atau tidak Iya Jadi ada tanggung jawab Juga yang terbagi Tapi yang kita biayai full itu Biayai full itu Mulai dari rekrutmen Sampai dengan Pulang Tiket untuk pulang Itu yang kita kerjakan Itu melalui Pendidikan Itu sebabnya Kita juga sadar bahwa Masyarakat asmat juga Kita punya kemampuan Ekonomi yang terbatas Akses untuk Ketempat pelayanan Kesehatan juga terbatas Maka kesehatan ini Kita dorong mulai Dengan seribu hari pertama Kehidupan ini Kita kerjakan Selama ini Di 16 Puskesmas Itu kita beri dana disitu Dan mereka yang kelola disitu Untuk Seribu hari pertama kehidupan Juga di Kampung-kampung Sedih-sedih tertentu Karena orang tua tidak mampu Anak-anak pergi sekolah juga Jam 10 sudah Mata sayup-sayup Karena tidak sarapan Tidak makan Kita juga beri Makan untuk anak-anak SD Iya Tapi tidak seluruh SD Tidak hanya sekarang Kita masih biaya Sekitar lima puluhan SD Untuk memberi makan Dan ini Ini agak terganggu dengan Hadirnya Covid-19 Itu yang Agak terganggu sedikit disitu Terhambat ya Pak ya Sehingga Tapi kita tetap Tujuan besar kita adalah Kita ingin menyiapkan Sumber daya asmat Yang unggul di Waktu-waktu mendatang Pelayanan kesehatan juga Kita kerjakan Masyarakat kita kan tinggal di kampung jauh-jauh Akses untuk ke pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat kan Susah Biayanya besar Maka Kita dorong puskesmas harus puslin Puskesmas keliling Puskesmas keliling itu yang kita dorong Dulu sebelum saya itu Satu bulan sekali Setelah saya dan empat tahun kita naikkan Dua kali sebulan Tiap puskesmas harus melakukan Ijen Bapak Di Kabupaten Asmat ada berapa distrik? 23 distrik 23 distrik ya 23 distrik Tapi kami punya puskesmas sekarang Sudah 16 yang operasional Kita baru bangun lagi ada Empat Itu berarti nanti jadi Sudah hampir 20 Puskesmas Yang tersebar di 23 distrik ini ya Pak Itu yang kita kerjakan itu Puskesmas ini kan juga kita sudah Dulu yang konstruksi kayu Luar awat minat terbar Sekarang kita tingkatkan dengan Membangun Puskesmas yang agak bagus Kita juga lengkapi Peralatan sesuai dengan kemampuan yang ada Dan itu kita lakukan pelayanan Kalau yang tidak bisa kita tangani Kita dorong mulai rujukan ke Broke Atau ke Timika Atau langsung ke Jayapura Di Agas juga karena Kami juga biar rujukan itu terlalu besar Akhirnya karena itu juga Kebutuhan kami Kami sudah dorong untuk Membangun rumah sakit Cukup respectatif Kalau Tuhan izinkan Nanti di akhir tahun ini Kita akan operasionalkan Dengan satu-satunya Bangunan Pemerintah yang bisa berkonstruksi Beton selama ini kan semua dengan kayu Oh iya iya Berarti ini sudah dalam Perencanaan ya Pak ya Kalau ini kita sudah kerjakan Gedungnya sudah ada Sudah tinggal nanti operasional Nanti akhir-akhir tahun ini operasionalnya Oke luar biasa Oke Good people Jangan kemana-mana Nampaknya Perbincangan kita dengan Bapak Elisa Kambu Bupati Kabupaten Asmat Semakin seru Tetap bersama kami di program No Kincio Oke good people Masih bersama saya dan Bapak Elisa Kambu Langsung dari Swiss Bell Hotel Merauke Tadi di awal itu sangat menarik sekali ya Bagaimana perhatian dan konsentrasi Dari pemerintah Kabupaten Asmat Terhadap masalah pendidikan dan kesehatannya Bapak ya Dan ini dua hal yang memang tidak bisa terpisahkan Harus dua-duanya berjalan seimbang dengan prioritas yang sama nih Bapak Oke Berarti tadi terkait kesehatan sudah ya Bapak ya Nah kesehatan juga tanpa ekonomi dan didukung dengan infrastruktur yang baik juga Rasanya belum lengkap Nah kalau dari sisi ekonominya sendiri Bapak Jadi begini Jadi memang masyarakat kita ini kan Dia adalah masyarakat transisi Nah dia posisi peramu menuju ke Ketani Seperti tadi saya sampaikan bahwa Kita ingin menyiapkan SDM Ini kan Orang cerdas seorang sehat Itu kan Dimulai dari apa yang dimakan begitu Maka ekonomi ini menjadi Perhatian yang serius Itu sebabnya kalau kebijakan-kebijakan yang kita ambil Ya Asmat kan potensi sumber daya alamnya cukup menjanjikan Ya Ya Pertanian Perikanan Ya Pariwisata Ya Ini Cukup Menjanjikan Tinggal bagaimana mengelola potensi ini menjadi bagian Bisa menghasilkan apa yang bisa Meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri Berkenan dengan itu Upaya-upaya yang kita kerjakan Di sana adalah Pertama yang itu adalah upaya kita untuk mulai Membuat Memperkenalkan Cara bercocok tanam Kalau dulu tahun 2001 Saya pertama masuk di Asmat ketika masih muda merauke Jadi camat saya keliling-keliling itu kalau orang yang berjualan itu hanya Masyarakat Muman dalamnya Kalau saat ini Di mana-mana sudah masyarakat Asmat ya Berjualan ke mana-mana di mana-mana Baik di Masih di kota distrik Maupun di Kabupaten itu sendiri Di Agas sendiri Di Asmat Untuk bercocok tanam itu Itu Banyak kita jadi Pertanian ini Pertama itu ya Ya ubi-ubi Terus pisang Sayur Ya itu Ubi jalar Ubi kayu Keladi itu semua Itu bisa cocok di Asmat Karena di Asmat juga tidak semua tanah itu Berlumpur Berlumpur oke Tapi tidak Air naik pasang surutnya tidak sampai semua Iya Di daerah-daerah Seperti di suruh-suruh Di Auyu Di Pantai Kaswari Di Sawerma Itu kan tinggi Jadi Mau bercocok tanam apa saja Jadi Sekarang malah kita juga sudah Untuk padi juga sudah bisa Oh luar biasa Sudah untuk Kalau produksi untuk kita makan Kita sering panen Ya Dan kita bagi ke Ya pegawai yang ada Maksudnya Pejabat yang pergi panen Tapi kita harapkan Masyarakat itu bisa menikmati sendiri Berarti kalau yang lahan padi itu ada di distrik-distrik Sangat ada di distrik Di beberapa distrik Yang kerjakan itu dari mana? Masyarakat Masyarakat asli sendiri? Masyarakat asli karena ada kita punya PPL Oh iya Itu sudah kita sebar di semua titik dan Peran PPL ini yang sudah jadi Sekarang ini sudah masyarakat asbat Sudah bisa bercocok tanam Sudah bisa membawa hasil Pertaniannya ke pasar Itu sudah kita Itu yang kita lakukan pertama Yang kedua Pemerintah juga menyiapkan bantuan Bantuan melalui kelompok-kelompok Tani yang ada Untuk perikanan Kita menyiapkan jaring Menyiapkan motor tempel Bantuan untuk penangkapan Cool box Ya ini juga kita siapkan Itu tiap tahun kita Anggarkan, alokasikan Untuk perikanan itu yang menjadi Prioritas karena semua Sebagian besar masyarakat kita ada di Pesisir Pantai dan sungai-sungai yang ada Maka Nah jadi kita siapkan paket Biber Motor tempel langsung dengan peraunya Jaring Cool box kita Pelatihan dilakukan Untuk bagaimana sebaikan Yang tidak laku bisa dijadikan ikan asing Itu juga dilakukan Itu juga dikerjakan selamanya Dan itu menjadi Dan masa depan Asmat itu adalah Sektor Pertanian dalam arti luas Karena Kalau 20 tahun lagi mungkin di Broker Sudah tidak ada lahan lagi Karena tuntutan pembangunan Nanti sebentar lagi provisi Ya Ya Tapi kami di Asmat Masih sangat cocok Masih terbuka Nah itu ada Kedepannya itu Sebabnya kita gencot Mempersiapkan masyarakat ini Bagaimana untuk Bagaimana akan mengelola Tanah mereka menjadi Perikanan Bantuan modal juga kita berikan Untuk mama-mama Papua Juga Juga Sera-sera kita dari luar yang Kita menurut penilaian kita Mereka tidak mampu Tidak Kita juga memberikan Modal memang tidak banyak Tapi 3 juta 5 juta Itu kita berikan Ini kan Bantuan cuma-cuma Tidak dikembalikan gitu Jadi kita berikan Kepada masyarakat Itu yang kita Kita kerjakan Dan ini Penekanan kita Karena di semua titik Hampir kampung-kampung Yang berpotensi Pertanian Perikanan Itu kita tempatkan Semua penyuluh di Wilayah itu Tujuan mereka adalah Untuk mendampingi masyarakat Supaya bisa Memanfaatkan sumber daya Dan bantuan yang kita berikan Itu bisa bermanfaat Ini yang Kita ingin Dengan ya Memberi makan Sinergi dengan Pemerintah pusat Dengan bantuan-bantuan Yang ada ini semua Dalam rangka upaya Penguatan Daya beli Masyarakat Supaya anak mereka Tidak ada yang Membilang putus sekolah Tidak boleh bilang Ada orang yang sakit Karena semua fasilitas Sudah disiapkan Oleh pemerintah Baik pusat Pemerintah provinsi Maupun kita di Kabupaten sendiri Itu yang kita kerjakan Saat ini bersama-sama Memang itu Kita juga di Perhadapan yang tantangan Tantangan Karena ya Masyarakat kita tarik gitu Mereka dapat Pulang Harus habis dulu Baru turun lagi ke Ke laut Dan lain sebagainya Tapi kita tidak bisa berhenti Tugas kita adalah Terus mengedukasi mereka Itu yang dikerjakan oleh pemerintah Mungkin bagaimana juga Mereka bisa menyimpan Hasil dari Pekerjaan Itu yang kita Harap bahwa itu Bukan menyimpan Tapi kontinitas Jadi hari ini Dia pergi pulang Jual Besok lagi dia pergi Jangan tinggal Yang ada habis dulu Baru Masuk lagi ke sana Tidak boleh Tapi kalau bisa kontinitas Itu yang kita ingin Ini berarti Benar-benar kerja keras dari Ya itu kita kerja sambil berdua Memang ini kan Harus butuh waktu Tidak bisa hanya Hasilnya Hasilnya Kita tidak bisa lihat sekarang Tapi Kita percaya Bahwa 5-10 tahun mendatang Itu pasti Ya Bapak Ini terkait Sekali lagi dengan Masalah ekonomi ya Yang sedikit menjadi Pertanyaan banyak masyarakat Boleh diperhatikan Masalah yang cukup krusial juga ya Bagaimana dengan masyarakat asma Yang ada di Merauke Nah mereka kan ada di Titik-titik tertentu ya Di Kabupaten Merauke ini Sejauh ini Bagaimana perhatian Dari pemerintah asma Oh kita mau perhatikan Mereka bagaimana Mereka kan warga disini KTP disini Kita urus yang ada disana Kalau mereka mau dapat Bantuan Dukungan dari Dia pulang ke kampung Urusannya disana Kita urus itu Anak sekolah saja Iya Orang sakit yang datang Itu Kalau orang yang sudah menetap disini Ber Tahun-tahun Kan kita tidak mungkin Mengurus Ada warga disini kok Iya Jadi gitu Itu tanggung jawab Merauke Oke Maksudnya dari sisi Dari sisi Penyelenggaran pemerintahan Dan lain sebagainya Iya Yang kita Kecuali kalau ada keadaan yang Luar biasa Ada orang Exodus Ada terjadi apa yang luar biasa Ini adalah kewajiban Kita mungkin harus menyiapkan Supaya relokasi mereka kembali ke sana Atau kemana-mana Kita kan terbuka Kalau udah pulang silahkan datang Ada fasilitas disana Mau ingin gabung bangun kampung ya silahkan masuk Iya Jadi kita tidak bisa urus yang ada di Merauke sini Begitu juga yang ada di kota-kota lain Karena itu orang sudah malah Tidak mungkin juga yang di Orang Merauke juga pergi urus orang Merauke Yang ada tinggal di Tempat lain juga tidak mungkin begitu Kecuali ada Dalam tanda petik kalau ada masalah Ada persoalan yang serius Itu kemungkinan Ruang itu ada Ruang itu tetap ada Oke Baik Nah ini terkait infrastruktur dan Pelibatan masyarakat Atau partisipasi masyarakat Dari yang Kelima Strategi Untuk kemajuan Pemda Asmat ya Pak ya Jadi kalau Infrastruktur Ya kita Berusaha dan berbagai Kemampuan yang ada Dengan Tetap Komunikasi dengan pemerintah pusat Pemerintah provinsi Ya puji Tuhan lah Kita sudah bisa Menyentuh Pelosok-pelosok yang ada di Di Asmat Memang belum semua Belum semua Tapi Kita kan juga bikin pemerintah Wilayah disana Berapa suku Berapa wilayah adat Maka distribusi itu akan kita lakukan Kalau dulu sebelum saya dan Pak Tom Semua konsentrasi itu hanya di Kota Agas Bangun jalan beton Nah setelah saya dan Pak Tom Dulu sebelum kami dua Orang di Asmat bisa telepon itu hanya dari Ats Sawahirma Agas Kalau sekarang sudah bisa 21 Titik kita bisa telepon dari Korwai Kita bisa telepon dari Pantai Kaswari Bisa dari Safan Dan dari Pulau tiga yang berbatasan dari Sawahirma Apa Timika Kita bisa telepon Sudah 21 Sangat membantu Untuk penyampaian informasi Situasi apa yang terjadi Kita bisa respon cepat tangkap Itu satu Itu untuk Jaringan telekomunikasi ya Listrik Kita hanya dulu Hanya ada di Agas dengan Ats Setelah saya dan Pak Tom ini Kita sudah Bangun tiga PLTD baru Di Pantai Kaswari Di Fahid Dan di Swator Itu tiga PLTD baru Jalan Jalan dulu hanya Di Ibu kota Agas saja Setelah saya dan Pak Tom Saya bilang empat tahun Karena tahun ke Lima itu kita pas Covid-19 kita tidak bisa bikin apa-apa Itu kita bangun jalan Di Ats Sekitar tiga kilo Di Fahid sekitar dua kilo Di Pantai Kaswari Jalan Tanah Kita cor Satu kilo Di Prima pun Jalan ada satu kilo lebih Tahun ini akan lanjut lagi 600 meter Di Akat Kita bangun jalan Di Swator kita bangun jalan Di Sawah Hermat tahun ini kita bangun jalan Jadi ini distribusi Kita bangun Puskesmas yang konstruksi beton Dulu tidak ada Setelah saya ada Pak Tom Kita sekarang sudah 10 Puskesmas berkonstruksi Beton yang cukup Nanti kalau foto apa itu ada di Mungkin bisa muka saja bisa lihat Itu itu ada yang kita kerjakan Dengan infrastruktur yang Sangat baik dan mendukung ini juga Berarti kan bisa meminimalisir Distribusi barang ya Yang berikut itu transportasi Jadi kita Ya Ada bis yang kita siapkan Untuk bisa Masyarakat Dari ibu kota Kabupaten ke sana Tiap hari raya Kita juga menyiapkan transport Untuk mobilisasi masyarakat Kalau ingin pulang ke kampung Nah Pesawat Bandara Ewer Dulu Tikar baja dengan 600 meter Kalau hari ini Aspal 1.650 meter Kita roba dari konstruksi baja Jadi Konstruksi kita cor Ya Dan kalau Tuhan izinkan Kita sedang upaya untuk ATR kalau bisa Masuk makanya Akan membantu Karena Asmat ini sudah lama Terkenal Banyak orang mau datang ke Asmat Tapi Karena masyarakat transportasi Nah Jadi dengan Akan ada ATR ini ya Itu akan lebih mudah lagi Iya Nah Berbagai Tambah temperahu Di Berapa ibu kota disini Kita sudah berlangun Tambah temperahu Atau dermaga Yang cukup Apa ya Respektatif Dan Tiang pancam Pajang Kita cor Lantai Itu sudah di berapa Titik Itu hampir ada 7 titik Yang sudah kita kerjakan itu Saya pernah juga ada jembatan KY juga Nah Ya itu Terus dengan Pemerintah Pusat Kami bersyukur Karena Bapak Presiden Memberikan perhatian serius Untuk Asmat Ya nanti kalau Ibu bisa datang ke Asmat Lagi Akhir tahun ini Atau tahun depan Itu sudah pasti Akan ada perubahannya Lapangan ya Sudarso yang dulu Itu sekarang Sedang dikerjakan konstruksi Beton lah Siap Dan di beberapa Air bersih juga kita Upayakan Tapi kan kita masih Tergantung kemurahan Tuhan Ya Air hujan Tapi sedang di Melalui APBN Ya sedang dikerjakan Dan Kemarin baru Persiapan untuk nanti Air kita Tarik air dari Rawa di YPM Masuk ke Kota Agas Nanti proses penyulingan Baru kita distribusikan Itu yang sedang dikerjakan Jadi sementara itu Sudah dikerjakan Sudah Sudah siap tinggal mau Ini sementara pelatihan Tenaga yang akan kelola itu Wah luar biasa ya Dan di beberapa titik Di Distrik yang lain juga Kita membangun Penampungan air yang Dengan Cor Untuk kapasitas 10 Ribu meter Kubik Itu juga kita bangun Di Di Sawerma Di Fahid Di Pantai Kaswari Ini juga untuk Menyediakan air bersih Yang layak Untuk masyarakat kita Oke Tapi memang ini semua Hanya tunggu kemurahan Memang pergumulan kita yang besar Ya semua itu air banyak Tapi airnya tidak bisa digunakan Iya Kita akan menuju ke sana Tapi kita selesaikan yang lain Sehingga Menuju ke sana ini Air yang layaknya pasti Membutuhkan Investasi yang Cukup besar Iya Biaya yang besar Itu sebabnya kita Yang air ini kita tunda dulu Pakai apa yang ada Kalau Tuhan berkenan nanti Itu Iya Itu Ketika bergantung pada kemurahan Tuhan Dengan alam Selalu mengajarkan masyarakat Asmat Selalu bersyukur ya Amin Oke Good People Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Oke Good People Masih dari Swiss Bell Hotel Nah ini terkait dengan strategi Untuk kontribusi bagi kemajuan Pemda Asmat Di langkah yang kelima Yaitu partisipasi atau pelibatan masyarakat Nah ini juga sangat menarik ya Bapak ya Jadi sejauh mana masyarakat punya akses untuk berpartisipasi dan dilibatkan dalam proses pembangunan dari semua unsur yang tadi Bapak sudah sampaikan baik pendidikan kesehatan ekonomi bahkan infrastruktur Jadi yang pertama Program ini kan dilaksanakan itu kan atas kebutuhan masyarakat Mereka yang minta Iya Ini harus menjadi perhatian pertama Maka mereka punya kewajiban menyediakan lahan Menyediakan tempat Siap untuk menjaga keamanan Terima sehingga program itu bisa Dan itu dilakukan Mulai dari Musrembang Kampung Musrembang Distrik Sampai ke Musrembang Dan ini nanti di DPR kita sesuaikan dengan kemampuan Masyarakat ini kan juga melalui DPR Iya Jadi Penjaringan aspirasi melalui DPR Melalui Tahapan yang sudah disiapkan Itu Musrembang Itu juga kita lakukan Yang kedua Kita sadar bahwa pemerintah ini terbatas Untuk bangun kota agas sampai berkembang seperti itu Aat sampai berkembang seperti itu Dan di kampung, titik, distrik-distrik yang lain sampai berkembang itu Kalau andalkan pemerintah mana bisa begitu Kalau kita hitung fasilitas pemerintah di agas Hanya berapa? Yang masyarakat punya yang lebih banyak Itulah Partisipasi masyarakat bagaimana membangun Kabupaten Asman Kontribusi mereka juga dalam memberikan pajak dan lain sebagainya Jangan membangun toko, membangun hotel dan lain sebagainya Investasi itu Mereka juga ikut memberkontribusi untuk kemajuan Asman Jadi memang Hakikinya Masyarakat Sangat penting dibutuhkan dalam Itu sebabnya kami pemerintah juga Kalau kita butuh lahan dan lain sebagainya Itu kita komunikasikan dengan masyarakat Jadi ada kesepakatan Kita juga menghargai Bahwa hutan itu Tidak dia turun saja dari langit Ada orang dari sononya sudah ada Kita hargai itu Komunikasi baik dengan mereka Menyapa mereka Tapi juga kita memberikan kompensasi juga Berarti ini yang paling penting dan kursial ini juga Kuncinya itu bagaimana Komunikasi yang baik Komunikasi harus penting Itu yang paling menentukan semuanya Baik secara formal maupun informal Pendekatan yang dilakukan Kita selalu datang di pesta-pesta Adat yang ada Kita berkunjung ke situ kan juga aspirasi dari Kami mau begini, kami mau begini, kami mau begini Ayo itu kita tampung semua Jadi bottom up ya Jadi itu kita Di forum-forum resmi Untuk menentukan kebijakan Sekarang kita mau Papua Selatan gitu Kita juga ajak masyarakat Tanya diorang, kamu mau tidak Mereka juga ikut berkontribusi Pihak gereja Jadi semua ini Karena pemerintah tidak bisa sendiri Karena kita kan hanya segi lintir orang Bupati dan Wakil Bupati kan hanya dua orang Telinga juga hanya dua Ya dong Saya ingat ada satu jargon dulu Disilukan oleh for pamer itu Mau buat perencanaan Tanya masyarakat dulu kah Jadi itu yang kita Macam kami di Asmat Nekat Bangun Bandara Di kondisi seperti itu Iya Di Pemda yang lain Kenapa tidak APBN Ini kami punya kebutuhan Kita biaya dari APBN Kalau mau tunggu APBN Kapan datang Butuh waktu Yang kita maksudkan Yang kita maksudkan bahwa Partisipasi Melibatkan partisipasi Masyarakat Masyarakat dalam upaya kita bersama Untuk Membangun Asmat Ini yang saya Ada kontribusi masyarakat Kontribusi Itu selalu ada Dan mereka Mereka menentukan Maka wajib kita harus Ajak Kita bangun jalan Kita harus komunikasi Permisi Bisa kasih tanah sedikit kah Supaya jalan ini Bisa masuk kesana Ya Ya begitu kita harus Ya Beri ruang untuk mereka Ya Kalau itu yang kita kerjakan Saya rasa tidak pernah ada masalah Luar biasa Bapak Nah ketika Bapak terpilih lagi Dan menjabat dua periode Masih ada mimpi apa yang ingin dicapai Kalau mimpi saya itu saya mau Ya mimpinya saya mau Orang Asmat banyak Tertawa Senyum Ya itu itulah mimpi Dan itu memang harus banyak yang kita kerjakan Harus direalisasikan Harus dikerjakan Jadi Kami lima Tahun ini sudah urus rakyat Ini kami tetap akan melanjutkan itu Dengan tetap memberikan pelayanan Tapi mungkin kami akan batasi di pelayanan dasar Tiga tadi Pendidikan Kesehatan Ekonomi Infrastruktur ini kami mungkin akan kosen untuk Penyiapan infrastruktur Membangun infrastruktur pemerintahan Karena kami punya konstruksi bangunan Sekarang ini kan semua kayu Iya Dan ini sudah 17 tahun Jadi semua sudah rata-rata Dan Kualitas kayu kita juga sekarang sudah Mengapa kita alih dari kayu bangun konstruksi beton Karena kita sadar bahwa kayu akan habis Ya Kalaupun ada tapi kualitasnya tidak bisa Ya Baru itu bisa habis bagaimana generasi muda kita nanti Anak cucu kita nanti Maka kita coba beranik ya Konstruksi beton Dan kita Sesuai dengan undang-undang Jadi kami kan masih akan dibatasi sampai dari 2024 Itu berarti Kurang lebih tiga tahun Berapa bulan ke depan ini Kita akan fokus di infrastruktur pemerintah Membangun kantor pemerintah Rumah jabatan dan lain sebagainya Yang konsentrasi infrastrukturnya disini Tapi pelayanan dasar Tetap dikerjakan Karena itu yang menyentuh Hajat hidup Manusia Tiga itu itu bersentuhan dan manusia Maka itu menjadi perhatian Itu yang bisa kami lakukan Semua ini akan Kita kerjakan Yang penting Mari kita bersatu Kita Bergandeng dengan tangan Kita saling mendoakan Dan kita bekerja bersama-sama Kalau kita bersatu Kita bersama Tidak ada yang tidak bisa Semua bisa kita selesaikan Dalam suasana kebersamaan Penuh damai Yang kira-kira begitu Oke Mungkin ada pesan yang mau disampaikan Untuk good people sekalian Bapak Ya Kalau saya Kita juga berharap ya Good people juga Ini juga Media ini juga menentukan Itu sebabnya teman-teman Sebagai corong masyarakat Kontrol sosial Kontrol sosial Ya Jangan Segang-segang untuk memberikan informasi Yang benar dan akurat Jangan Informasi yang Hoax Ya Ini akan menjadi koreksi Bagi semua pihak Kita sebagai penyelenggara Juga akan menjadikan itu sebagai Bahan dalam perubusan Bahan dalam perubusan Dibicara 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 Orangnya itu yang menjadi Iya Kontrol Untuk kita Supaya kita juga Ya Bisa Mengendalikan diri Mencari jalan yang benar Untuk kepentingan Kemajuan daerah kita Papua Selatan Jangan lupa untuk Ya Bantu Sebarluaskan informasi Bahwa kita Di Papua Selatan Juga Siap untuk Jadi Profisi sendiri Wow luar biasa Oke Terima kasih Bapak Elisa Kambu Terima kasih banyak Untuk waktunya Yang sangat berharga ini Tentunya menjadi Informasi hangat Untuk good people sekalian ya Betapa Pada kesempatan Hari ini Kami tim no kensio Mendapatkan kehormatan Bisa berbincang Bincang Dengan seorang figur Dari Kabupaten Asmat Orang nomor 1 Bapak Elisa Kambu Salam hormat Untuk wakil bupati Bapak Tomisa Fanpo Dan tentunya juga Masyarakat Sukses selalu Untuk program-program Yang tengah dijalankan Di periode kedua ini Bapak Elisa Dan juga Bapak Tomisa Fanpo Miranya Apa yang dikerjakan Menjadi berkat Bagi banyak orang Terima kasih Bapak Ya terima kasih Untuk teman-teman Salam hormat Salam sehat Ya amin Oke good people Saya Winona Langsung dari Syus Bell Hotel Kami undur diri Terima kasih Untuk kebersamaan kita Senantiasa ada di program No Kensio Selamat menikmati